Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di video sebelumnya kita sudah rakit nih Sekarang kita akan testing ya Tapi sebelum itu kita colok-colokin dulu ya Nah yang disini pake wattmeter itu colokan dari PC-nya ya Oke Nah kita tungguin dulu Kita nyalain sekarang, bismillah Sip, ya PC nyala ya Warna tengah mah biarin aja lah RGB Tinggal tunggu masuk ke layar Nanti untuk testing-testingnya Gue akan coba beberapa testing-testing yang statis Sama testing main game-game yang ada di PC ini aja ya Teman-teman ya Yang jelas, spek PC ini udah gak perlu banyak cincong Teman-teman udah sebagus itulah ya Oke, ini apa sih? Baru juga gue nyalain udah minta restart lagi aja Oke, mari kita mulai testingnya aja ya Nah oke ya Ini PC-nya udah gue restart teman-teman ya Biar lebih maksimal aja Tadi baru banget nyalain disuruh restart Ya wes lah kita restart aja ya Ini baru banget nyala Dayanya itu kisaran seratusan watt ya teman-teman ya Tadi sempat sampai seratus delapan puluh turun ke seratus empat puluh turun lagi ke seratus watt ya Ya lagi idelnya segitu Terus disini kita buka yang statis-statis atau buka spesifikasi-spesifikasi dulunya aja Kayak CPU-Jet, GPU-Jet, CPU-Z, GPU-Z, sama HW monitor Nah disini udah kebaca juga ya Raison 9 Ya 7950X Ya 16 core 32 thread Bro, gila Iya lah harganya aja Prosesornya 10 juta Oke 6650XT udah kebaca Terus ini di HW monitor Ya Suhu idelnya ada di 40-50an ya Oke Kemarin gue sebenernya udah sempat buka follow sedikit pengen ngetes aja lancar atau enggak Ternyata alhamdulillah lancar dan suhunya sih ada di 50-60an lah ya Sampai 70an nggak ya Gue lupa juga ya Oke Terus ada yang saranin juga coba Dan nanti kayak Cinebase dan kawan-kawannya ya Biar tahu nanti dapet berapa gitu suhunya ya Mentoknya berapa Soalnya ada yang bilang bisa sampai 90an ya Oke Dan Kita langsung aja testing-testingnya ya Oke Pertama kita stress-test CPU pake AIDA aja ya Semenit aja Jepret Oke Nah Dia udah 100% usage Disini suhunya ada di 60an derajat teman-teman ya Oke Dan harusnya untuk resin 9 ya Dengan usage 100% Ini masih dingin teman-teman Sebenernya di 90an pun ada yang bilang masih aman-aman aja untuk resin 9 ya Segitu ini gue masih pake pasta bawaan dari watercoolingnya loh Belum dihapus dan diganti pasta lain yang lebih proper kasarnya ya Oke Ini sih masih aman-aman aja menurut gue Oke Udah mau semenit Dia paling tinggi ada di 66 derajat ya Kita stop aja Dan suhunya apakah langsung balik atau tidak ya Oke Dia langsung turun lagi ke 50an-40an derajat ya teman-teman ya Oke Jadi kalau di stress test di AIDA 64 Di full 100% Dapet di suhu 66 derajat Tanya 66,9 derajat celcius ya Selanjutnya kita akan coba testing Cinebench R15 ya Pake Advanced Benchmark dan langsung kita run aja ya teman-teman ya Testingnya ya Biar ketahuan Suhunya disini ada di 60an ya ketika testing Oke Kita sambil dilihat begini aja teman-teman ya Nah sekalian teman-teman bisa lihat berapa watt yang dipake ya Kalau disini sih masih di 180an watt ya Suhu di 60an ya Oke Untuk testing OpenGL nya Oke ini kita masuk ke CPU yang single core ya Dia masuk ke 90 derajat teman-teman ya Oke Ini baru di R15 teman-teman Nanti kita coba juga di yang R20 ya Oke Dayanya ada di 160 watt Oke teman-teman ya Ini udah mau kelar Dan tadi berarti suhu mentoknya ada di 91 derajat ya 91,6 derajat celcius pada saat ngetesting yang bagian CPU ya ya Pada saat nge benchmark yang bagian CPU ya Pada saat ke single core nya dia turun lagi ke 60an ya teman-teman ya Dan setelah selesai balik lagi ke 40an ya Menurut gue ya masih aman-aman aja sih di 90 Untuk Ryzen 9 mah aman teman-teman Terus juga dapat hasil skornya dia seperti itu Oke sekarang kita coba yang R20 ya Oke sekarang kita diisi di batch R20 teman-teman ya Testing nya di advance juga Langsung di run aja ya Ini daya dari 100 watt bakal naik ke berapa Coba suhu untuk CPU nya Oke Naik ke 90an langsung ya Pada saat testing CPU mirip-mirip seperti yang R15 ya Mentok di 91,1 apakah akan naik lagi 91,3 91,5 91,6 ya 91,8 Lebih tinggi 0,2 derajat lah Tadi 91,6 ini 91,8 paling tingginya ya Daya di 170-180 watt ya Semirip-mirip Kalau di bagian single core suhunya dia turun lagi Oke ini masih aman sih menurut gue untuk Ryzen 9 7950X ya Oke Oke kelar juga ya Cinebase R20 dapat skor seperti ini teman-teman ya Daya tadi gak nyampe 200 watt lah Paling tinggi juga di 180 Suhu prosesor sampai 91,8 di Cinebase R20 Di Cinebase R15 nya 91,6 Menurut gue sih Ya gak apa-apalah untuk Ryzen 9 emang panas gitu ya Kecuali misalkan gue lagi pake Ryzen 5 5600 gitu Testing beginian sampai 90 hata baru mungkin gue akan panik gitu Tapi karena ini Ryzen 9 terus juga 7000 series dan seri yang X Dapat suhu segini ya ya gak apa-apa gitu Dan hasilnya juga udah bagus gitu dua-duanya teman-teman Oke Selanjutnya gue mau coba 3DMark Time Spy aja teman-teman ya Kita akan running Gue pengen tau mentok suhunya bakalan berapa ya Oke Kita langsung tes aja ketemu di akhir aja Soalnya ini makan waktu juga Kalau misalkan nungguin Tau-tau di akhir aja deh ya Sampai jumpa Música selamat menikmati kelar juga benchmark 3D Mark Timespay-nya ya oke dapet skor 10.700 teman-teman ini udah bagus lah pastinya ya untuk region 9 ya terus untuk suhu RX 660 XT-nya tadi paling mentok tuh kagak nyampe 70 lah di 65-67 derajat lah itu masih dingin banget menurut gue ya terus untuk CPU-nya suhunya paling banter di 70 derajat teman-teman 80 aja kagak nyampe ya cuman tadi doang tuh di Cinebench R20 sama R15 nyampe ke 91 derajat tapi untuk yang di 3D Mark tadi gue perhatiin sih dia kagak nyampe di 90 derajat bahkan 80 pun tidak nyampe ya oke untuk testing-testingnya yang bagian statis-statisnya cukup lah ya sekarang kita coba main game aja oke untuk testing game pertama Valoran dulu aja teman-teman ya oke disini sih udah-udah pasti bagus lah kemarin sih gue ngeliat ya sempat sampai 900-an tuh ya kalau kita lagi diem kayak gini ya tapi kalau lagi gerak-gerak ini ada di 600-an, 500-an kalau lagi match kayak klasik, deadmatch, atau ranked gitu ya harusnya ada di kisaran 400-an lah ya intinya kalau lagi rame musuh ada di 400-an fps kalau lagi sepi ya dia bisa sampai ke 900-an ya tapi balik lagi ke monitor kalian juga sih kalau misalkan nih kayak gue lagi pakai monitor 165-an ya mau sampai fps banjir kayak ginipun rasanya kayak 165 fps teman-teman ya jadi buat teman-teman kalau misalkan ngincar main game yang kompetitif kayak gini terus pakai prosesor yang tinggi banget pastiin monitor kalian juga bagus ya oke intinya di game Valoran ini udah-udah enak lah guys gak banyak protes lah bahkan gak protes sih udah enak banget lah oke teman-teman testing game selanjutnya Forza Horizon 5 ya disini gue udah setting 1080p frame rate-nya di unlock dan juga grafiknya gue bikin preset ultra ya teman-teman ya ultra dan high ya oke dia sudah bisa dapat seratusan fps teman-teman ya ini udah go kill lah 6650XT nya udah sampai 99% prosesornya baru 15-16% oke dayanya kisaran 350 watt ya ini sebenarnya kalau kalian pakai Ryzen 9 kalau tujuannya buat main game kayak gini harusnya seri RX nya itu ya yang lebih tinggi teman-teman ya prosesornya mentok tinggi VGA nya juga mentok tinggi ya oke tapi karena ini dikirimin sama AMD nya yang 6650XT ya untuk testing ya spek kayak gini udah bagus banget lah teman-teman ya oke enak banget lah lu mau main Forza grafik ultra juga ah udah libas ini mah ya cuman VGA lu kelihatannya kayak ROMUSA aja teman-teman prosesor lu masih santai aja enjoy gitu oke Forza udah aman ya kita coba game yang lainnya ya selanjutnya Red Dead Redemption 2 ya 1080p gua bikin ultra ya dan ada hike nya ini gak bisa di ultrain soalnya mentok di hike ya pokoknya ultra ya oke dia dapet di 70an fps ya kalau teman-teman pengen dapet fps lebih tinggi lagi ya tinggal turunin aja jadi hike aja ya oke gua udah lupa juga nih cara main AirDare gimana nih oke kembali ya disini ya si VGA nya masih ROMUSA sendiri di 90an persen si prosesornya masih ngopi masih nyantai di berapa belas persen aja teman-teman ya kalau buat skenario main game kayak gini di rata kanan ini juga udah enak semua game nya teman-teman ya harusnya ya game-game yang ada di gua udah ngelibas semua lah yang biasa gua mainin kayak model RDR terus juga Valo terus apalagi Forza ya pake Ryzen 9 dia udah kicep teman-teman tinggal kerja keras lagi cari RX yang lebih tinggi oke main RDR di 60an fps juga gua gak banyak lalu dapet gambar grafis yang jernih juga udah cukup lah teman-teman ya oke kita coba testing game lainnya ya oke game selanjutnya PC building simulator 2 ya gua set 1080p hike ya gak bisa dibikin ultra mentoknya di hike sama kayak poweran ya oke udah dapet di seratusan fps ya tapi naik turun entah kenapa di endut-endutan ya oke main game kayak gini sebenernya di 60 fps juga cukup teman-teman udah enak lah buat kalian yang suka main game santai gitu ya main aja gas tuh PC building simulator dan disini ya prosesornya makin santai teman-teman VGA nya yang banting tulang pokoknya kalau inceran lu main game lu harus tau dulu kayak game apa yang lu main gitu apakah basisnya ke prosesor atau grafik kart gitu teman-teman ya jadi teman-teman harus tau gitu kalau bisa sih diseimbangkan antara prosesor dan juga grafik kartnya kalau lu bikin racikan kayak gini ya kelihatan sudah sangat jelas teman-teman suhu sih aman ya di 60-an semua daya 300 watt juga masih termasuk irit menurut gue tapi kalau ngeliat kayak gini ya si grafik kartnya benar-benar seperti banting tulang teman-teman bahkan ya emang udah banting tulang juga gitu oke soalnya kayak main game PC building simulator gini cuma sebetah simple aja lu rakit lu nyalain gitu kalau ada trouble-trouble yaudah lu benerin tuh kayak gini ada blue screen nya tinggal di benerin jadi main game kayak gini bisa gue bilang gak gak riwe gitu masih termasuk gampang-gampang aja ya dan dapet FPS di atas 100 pun udah enak di 60-an aja udah enak kok guys oke game terakhir yang kita coba CSGO ya 1080p teman-teman ya sama kayak Valo dan ini udah enak lah dapet FPS kayak gini udah gak terlalu banyak ngeluh juga teman-teman bahkan gak ngeluh sih prosesor udah bagus VGA juga udah cukup oke main game udah FPS udah banjir juga dari tadi testing-testing juga aman suhu paling tinggi juga di benchmark aja sampe 91 itu pun kalau full bener-bener full load aja gitu teman-teman ya kalau kalian makanya cuman kayak gini-gini doang mak sukunya aman udah enak tinggal bekerja keras lagi agar grafik kartnya bisa dapet RX yang lebih tinggi ya udah joss lah pokoknya nah teman-teman kurang lebih begitu ya hasil testing-nya dari benchmark sampe testing gaming nya ya overall tidak ada keluhan sangat joss lah udah pasti joss lah prosesornya aja ini mentok kan ya setau gue paling tinggi di 7950X itu untuk saat ini ya oke dipadupadankan dengan motherboard yang tinggi juga X670 VGA 6650XT juga menurut gue udah cukup untuk kebutuhan-kebutuhan yang gue pake gitu ya jadi kalau gue pribadi gue lebih seneng bisa ngerakit PC kayak gini aja gitu proses rakitnya sampe masang watercooling ke casing ini dia gak ada trouble masang semuanya VGA dan kawan-kawannya bisa sinkron PC bisa nyala masuk Windows stabil main game enak buat gue sampe situ udah cukup ya kalau ditanya apakah gue tertarik dengan spek kayak gini kayaknya belum deh ini mobile prosesornya bener-bener tinggi sekali kebutuhan gue kan paling cuman kayak gaming-gaming ringan sama live ngobrol doang ya tapi kalau misalkan kalian kebutuhannya tinggi jajal aja lah rakit pakai kayak gini intinya kalau kalian rakit PC lihat aja kebutuhan dan dana kalian ya kalau misalkan dana kalian memumpuni terus juga kebutuhan kalian memang butuh spek yang gahar seperti mobile processor ini yowes gak serakit aja temen-temen ya ini aja gue bisa bilang kayak SSD-nya baru yang G3 terus RAM-nya juga baru 2x16 bukan 2x32 menurut gue udah enak ini baru VGA RX yang 6650 belum yang RX yang tinggi lagi bahkan nanti katanya mau ada RX yang 7000 lagi kan itu pasti akan lebih joss lagi temen-temen ya oke setidaknya kita disini bisa ngerasain oh ini loh performa Ryzen 9 kalian bisa nakar juga nih oh gue perlu gak sih Ryzen 9 apa Ryzen 7 cukup atau Ryzen 5 7000 cukup atau bahkan di Ryzen 5 5000 series pun udah cukup gitu ya kayak gue pribadi PC pribadi masih pakai Ryzen 5 5600X ya buat gue itu udah cukup temen-temen ya jadi tinggal kalian aja sesuaikan kebutuhan dan dana overall aktif PC kayak gini tidak ada keluhan ini udah benar-benar mantap banget ya oke segitu aja dari gue temen-temen hatur nuhun terima kasih dan thank you semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati